Intro 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 Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Ketemu lagi dengan aku, RIVI TROPSI Intro 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 Video kali ini, aku bakalan bikin makeup tutorial Dan ini 100% menggunakan makeup lokal 100% enggak ya? Aku pakai produk Pixi Pixi itu bukan makeup lokal, Pixi itu bauan dari Jepang Tapi produk-produk yang ada di Indonesia setauku sih dibuatnya lewat pabrik yang ada di Indonesia juga Gimana tuh, enaknya seperti Pixi tuh Ya, intinya sih kebanyakan hampir 100% kali ya, enaknya aku nyebut ya, menggunakan produk lokal Dan aku juga menggunakan hack dari TikTok untuk bikin makeup flawless Terus, ini hasil makeupnya Sebenernya hampir sama kayak makeup no makeup gitu Tapi, ini kalo misalnya kalian di kehidupan nyata tuh kayak Aku ngeliatnya Udah ini gincunya kayak nempel ya Bentar ya, ngurusin dulu Gincu dari tadi ini gincu nempel Kalo di kehidupan nyata, ini complexionnya kayak mulus banget dan Kayak kulit asli banget gitu Kayak kulit asli Like my skin but better Bukan my lips, tapi my skin but better Healthy skin looking banget Flawless Menggunakan hack dari TikTok Plus hampir 100% makeup lokal Ini kayaknya makeup looknya bisa banget dipake untuk Kondangan Jadi bridesmaid Wih sudah Kayaknya eyeshadow nya kurang sih kalo untuk wih sudah Untuk Oh makeup tunangan sendiri di rumah Oke banget ini Sebelum lanjut ke tutorialnya Boleh dong aku minta Like-nya dulu dan subscribe-nya Udah Ini gigiku gak ada gincu lagi kan ya Gak ada lah ya Yaudah deh gak perlu cakap panjang lebar lagi Langsung ke tutorialnya aja kali ya Yuk let's go First thing first Aku bakalan Ngerapihin rambut dulu sebelum makeupan pastinya Seperti biasa ya Dicepol dulu Biar nanti gak ngeganggu kita pas lagi dandan Ini lagi hujan Tadinya aku mau filming di bawah di studio aku biasanya Tapi ternyata hujan Dan di bawah tuh berisik banget Jadi mendingan filming di kamar aja Santai Tapi ya kameranya gak pro-pro banget Gapapa ya Penting detailnya keliatan Nah di jepit gini Biar poninya juga nanti rapih Oke Kita mulai dari alis dulu Kebetulan alis aku masih punya nih Sisa satu pensil alis kesayangan aku Diva Queen Perfect Shape Matic Eyebrow Aku suka banget ini Kenapa? Karena ujungnya tuh lancip Tuh Lancip Kecil gitu Aku lebih suka yang kayak gini Karena aku udah hafal banget sama bentuk alisku Jadi aku prefer kalo Pintil alis tuh gak butuh yang pipih Atau segitiga Udah lah yang kecil gini aja Lebih enak untuk ngebinkahnya juga Dan untuk ngebentuknya tuh Lebih gampang buat aku Ini warnanya brown Kalo gak salah ya Oh gak ada sih warna sheetnya Tapi ya Ini bukan hitam yang pasti jadi brown Yang kanan udah Sisa yang kiri By the way Alisku yang kanan sama kiri tuh beda gitu Bentukannya Ketebalan Si alisnya juga beda sih Jadi udah pasti Beda aja gitu semuanya Oke Nih Beda kan kanan sama kiri Tebelan yang kiri Yang kanan lebih tipis Biasanya sih aku tinggal ngikutin aja Kira-kira udah agak sama Agak ya Gak sama banget Tapi gapapa sih beda juga By the way kenapa Aku lebih sering Step pertamanya itu Gambar alis dulu Ketimbang Petir Ketimbang step lainnya Karena Alisku tuh Tipis banget Dan gak rata gitu loh Ketebalannya Alis asli aku ya Dan ini Belum aku cukur sama sekali Belum aku bentuk sama sekali Emang dia tuh tipis banget gitu Kalo misalnya ditimpa sama produk-produk Takutnya nanti Aku jadi susah ngebinkai alisnya Karena aku bukan muak pro gitu kan Dan aku kan sukanya pake pinsil Bukan pake brow product yang krim gitu Kalo yang pake krim sih gampang-gampang aja sebenernya Tapi Preferensinya seseorang beda-beda ya Aku prefer Alis dulu sih Dibinkai dulu yang penting Lanjut ke step berikutnya Kita mulai pake hacksnya TikTok Oke Ini aku lagi ngebuka TikToknya Laura Lee Jadi Dia kayak ngikutin makeup hack Yang disarankan dari Siapa nih cewek Namanya Yarida Oh dibacanya Yarida 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 Dia ngasih makeup hacks Yang step by stepnya tuh Beda dari biasanya Pertama katanya pake moisturizer dulu Ini untuk hasil makeup yang Flawless gitu loh Kita coba aja ya Ini untuk moisturizer Aku pake Wardah Perfect Bright Moisturizer Ini ada SPF 28 nya Bagus kalo dipake di pagi hari sih Sorry Sorry Ini Laura Lee Makenya Laura Mercier Kayaknya Aku gak tau merk apa yang dipake sama Laura Lee Tapi yang pasti bukan Wardah Pertama 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 ini walaupun gak HD Detailnya keliatan banget sih Kalo aku deketin gitu Tekstur kulitku keliatan banget semuanya Dosa-dosanya tuh ketara banget tuh Udah beres nih pake moisturizer nya Lanjut ke Lalu kita disuruh pake translucent powder Aku pake translucent powder nya BLP Yang shade medium beige Oh disuruh di-dub-dub aja pake Dup Misalnya disuruh tipis-tipis aja Aku tau sih kalo kulitnya berminyak tuh Teknik yang kayak gini bagus nih By the way ini aku belum hapus gincup Nanti aku hapus ya Kalo kulit kalian berminyak nih pake cara ini bagus banget Powder dulu baru foundation Tapi abis ini kayak ada step berikutnya lagi nih Aku sambil ngapus ini dulu ya Gincu di bibir ya Bentar Udah Kuhapus gincunya Terus aku ngerasa tadi pas ngaca Kulitku kayak mulus banget gitu loh Pori-porinya kayak tersamar kan Padahal aku belum pake primer Coba abis bedak pake apa nih Oke setting spray Aku bakalan pake ini juga Lokal juga pastinya Studio Tropic Yang Flawless Priming Water Kita spray ke seluruh wajah Di seluruh Ke seluruh wajah kan ya Disuruhnya sih sebenernya yang matte ya Tapi takutnya kalo matte kulitku Kering banget gitu Nih didiemin dulu Ini jadinya apa ya nanti aku penasaran Katanya ini tuh bikin flawless dan gak nge-crack gitu loh Apakah bener? Ini aku diemin dulu ya Sampai bener-bener terserap maksimal ke kulit And I'll be right back Ini udah terserap maksimal sih ke kulit Sumpah Bagus banget teksturnya Liat deh Mulus banget kayak pake beauty cam Aduh ada abang set ya Padang lagi lewat Kayaknya enak Oke lanjut pake primer Disini aku pake Emina Pore Ranger Disuruh pake ke seluruh wajah Tapi tunggu setting spraynya terserap maksimal Ini kayaknya udah gue masih basah deh Ternyata kalo misalnya udah step yang bedak dulu dan lain sebagainya Si setting spraynya jadi lama banget terserap ke kulitnya Nah ini kayaknya udah nih Oke udah nih Kita pake si Emina Pore Ranger ini Ke seluruh wajah Aku tadinya takut kayak kegeser gak ya? Oh ternyata enggak Malah jadi kayak melebur jadi satu Pori-pori samar Liat deh Kayak gak ada pori-porinya gitu Disini pake apa ya? Oke ini primernya udah Rasanya tuh kayak lengket banget gitu kulitnya Sekarang disuruhnya lanjut pake foundation aja Dan aku mau pake Cushionnya Makeover Yang shade N50 Demi Matte Cover Cushion Ini biasanya kalo Ini shadenya nih Nah ini biasanya kalo aku pake Agak nge-crack di smiling line Under eye udah pasti Karena mataku kan ada kerut disini ya Lipetannya gitu loh Terus ya biasanya smiling line sih paling parah sama under eye Kita liat aja nih hasilnya gimana ya Kayaknya aku bakal lebih mendekat lagi Biar lebih enak aja gitu Yang N50 ya shadenya Gila Liat ini Ini kalo misalnya complexionnya keren ya Aduh kalahin aku aplikasiin terus sih Terus inget ya prinsip pake cushion Dan jangan digeser tapi ditap-tap Nih ditap-tap aja dia bebekas nih Kalo ga rata Sampai bunyi deh pokoknya Sampai cuplok 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 Gitu Kelopak mata juga jangan lupa pakein Karena nanti bakal pake eyeshadow kan Ini kuning banget dari ininya ya lightingnya Liat deh warnanya ga rata gitu kan Soalnya beda gitu Nanti lightingnya aku benerin abis ini Tapi aku suka banget sama complexionnya Jangan lupa pakein sampe ke leher juga Nah ini lampunya abis ku ganti Nih hasilnya Wah gila Kayak pake complexion high end gitu Uh dan ini semuanya satu layer ya Wow Wow Disini aku mau lanjut pake Bedak lagi pastinya DLP yang sama Nggak butuh Concealer sih kayaknya Ih enak banget ya Makeupan aku sambil jongkok gitu loh Eh bukan jongkok Duduk tapi kakinya ngangkat satu gitu Enak banget Sumpah Posisinya santai banget Kok ga berisik sih kak? Ga ada suara yayin Yuhuu Yayin lagi nginap Seperti biasa Di rumah oma Aku mau beresin kerjaan Makanya aku sendirian di pamulang Nanti papa pulang kok Pulang kerja kesini Jadi aku sama papa mau pacaran Beres Ke step berikutnya aja ya Kita langsung ya Nah ini aku bakalan Pake contour Seperti biasa Pixi Perfecting face shape Ini tuh Aku bingung sih disebutnya gimana Tapi ini licensenya Pixi itu dari Jepang Cuma pabriknya di Indonesia Mereknya itu bukan merek lokal Tapi pabriknya untuk Pixi Yang ada di Yang tersebar di Indonesia itu Pabriknya ya di Indonesia Jadi bingung tuh nyebutnya gimana Tapi ya semoga Dimaafkan ya aku pake produknya Pixi Karena aku untuk contour Hanya punya produk ini aja Gila sih ini complexion ya Bagus banget Kalau misalnya ada sodara ku Minta makeupin Keluarga ku minta makeupin Aku mau pake teknik ini ya Ya ampun aku lupa Belom pake eyeshadow dong Aku pengen guru-guru pake eyeshadow Shadownya gak mau yang ribet Emina aja Nih tuh Puprush Seperti biasa ya Warna-warna amannya Emina aja Kita main satu warna aja lah ya Warna Ini aja nih Warna ini Di tengah Terus Ini gak satu warna doang Aku kayaknya pengen nambahin warna Biar ada gelap-gelapnya dikit Pake warna contour yang tadi Kayak gitu ya Terus pake eyeliner deh Ini aku pake insta-perfectnya Wardah Pake eyeliner Ini bulu mata kayaknya gak usah Pake mascara Wuhh Cakep eyelinernya Wow Mataku jadi kayak bulet banget gitu Step berikutnya harusnya mascara Tapi Karena aku gak punya Mascara merk lokal Belum ada yang mengirimkan nih sayangnya Jadi aku skip aja Kalian pake mascara yang kalian punya aja Bebas Mengulung kata aja Mengulung kata aja Sekarang mau lanjut pake blush Ini blushnya Jekyll X Jalan Jelika Yang Warnanya tuh Lebih ke coral sih Kita tap-tap aja Di atas Contour Warnanya di aku Natural banget gitu Kayak gak keliatan Tapi ada gitu tuh Liat deh bedanya sini sama sini Kayak gak keliatan kan Tapi ada warnanya Terus dia kan warnanya tap-tap gitu ya Jujurnya aku agak bingung sih sebenernya Karena pigmentnya di tap gitu Dia agak ngeblok gitu Dan untuk ngebaurinnya Aku kayaknya pake Spawn gini aja sih Tapi kayaknya butuh kuas juga sih Biar bener-bener rata Nantilah terakhirnya Ada yang kurang sama aku hari ini Aku belum pake belek artis Aku mau pake Warna yang sama Kayak di Kolopak matanya Liatan gak ya warnanya Lampak keliatan ya Terus pake Gincu Gincunya Gincunya yang mana ya Aku mau pake Purbasari Yang shade 81 Kalo gak salah Karena gak ada nama shadesnya Dimanapun Liat ya warnanya Kayak warna bibir anak baik baik Gitu gak sih Pucet-pucet Cantik gitu Warna bibir anak baik-baik Terus timpa lagi Pake BLP Ih Bentar deh ini kayaknya Minyaknya keluar Aku gak tau ya Ini kemasan aku doang Apa kalian semua Juga mengalami hal yang sama BLP Lip Glace Spip-nya masih Desember 2020 kok Itu suka Ini loh Apa namanya Keluar-keluar dari kemasan gitu minyaknya Ada yang kayak gitu juga gak? Apa aku doang? Ini yang shade Spice Masalah kalo gak salah Ini yang terakhir Aku bakalan spray Studio Tropic lagi And Done So Here is the final look Wow Ini makeupnya dari riasan mata, sampai pipis, sampai hidung, sampai hidung, sampai hidung, sampai hidung. Semuanya kayak becek 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 Suka banget aku Sumpah Tapi ini dibilangnya katanya gak nge-crack ya Sip aku perhatikan Ada kok nge-crack tetep kalo buat aku ya Tipis sih tapi gak setebel biasanya emang Di area sini Under eye juga ada nge-crack tapi gak setebel biasanya Wow Ini kayak foto ready banget gak sih? Nih kalo aku deketin ya Tuh smiling line tetep ada nge-crack dikit Under eye juga Tapi gak separah biasanya Suka banget aku Gimana kalian suka gak sama makeup look ini? Menurutku ya makeup look ini bisa banget dipake untuk jadi brights made Buat kondangan, buat tunangan Hmm kalo mau makeup sendiri bisa nih pake teknik makeup hacks yang kayak aku cobain juga nih Bisa banget dicobain dipraktekin Kalo misalnya kalian ada yang udah praktekin Tag aku dong di instagram Terus kalo misalnya kalian nonton video ini Juga jangan lupa tag aku di instagram biar aku bisa regram oke? Berikutnya Kira-kira enaknya aku nyobain Makeup hacks Apalagi nih Atau mungkin kalian ada request Enaknya next video aku bikin video apa Langsung drop request kalian aja di kolom komen di bawah Because sharing is caring Seginya video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya berguna Semoga kalian suka Karena aku suka banget sama video ini Eh, suka video ini Maksudnya sama finish looknya Aku suka banget Jangan lupa ya Untuk tinggalin jejak Dengan klik like Dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga untuk aktifin Bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see next time Bye 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 Bye